Tanda perasaanmu dipermainkan cowok Tanda perasaanmu dipermainkan cowok 1. Dia mengatakan tidak menginginkan hubungan Jika kamu berkencan dengan seorang pria dan dia memberitahumu bahwa dia tidak menginginkan suatu hubungan Kamu harus menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak menginginkannya Jika kamu masih berkencan dengannya dan menantikan suatu hubungan itu sama sekali tidak benar Karena pada akhirnya akan menyakitimu atau sudah berpacaran lama tapi tidak tunjuk ada kejelasan Kamu patut bertanya-tanya pada dirimu dan juga pacar Napa hal ini bisa terjadi? Orang berpacaran untuk menjalani proses pendekatan dan pengenalan Agar lebih mantap melanjutkan kepertikahan Tapi kalau selama ini tidak ada rencana bahkan omongan ke arah sana Besar kemungkinan cintamu sedang dipermainkan 2. Perubahan suasana hati Dia memiliki dua sisi suasana hati Terlalu murung dan terlalu gembira Dia sepertinya tidak pernah memiliki hari yang normal bersamamu Akan ada hari-hari ketika dia mengabaikanmu Dan mudah marah karena hal-hal kecil Dan hari-hari ketika dia hanya ingin berada di dekatmu sepanjang hari Dan sangat membutuhkanmu 3. Berahasiakanmu Dirimu sudah berpacaran cukup lama sekarang Tapi dia masih belum mengenalkanmu Bahkan hanya kepada teman-temannya Dia selalu mengatakannya nanti Tapi dia tidak pernah benar-benar lakukannya Bahkan ketika kalian berdua keluar bersama Dan seorang teman yang dia kenal Mendekati kalian berdua Dia tidak mengenalkanmu sebagai pacarnya Tetapi hanya seorang teman 4. Terlalu misterius Hanya menyenangkan menjadi misterius Di beberapa kencan pertama Tapi jika kalian berdua sudah lama kenal Tapi masih belum tahu detail tersejil tentang dia Itu pertanda dia tidak ingin kamu terlalu dalam Terhubung dengannya Dia mungkin juga tidak mengingat kamu dalam hidupnya Dan hanya melihatmu sebagai seorang Yang bisa digantikan ketika orang lain datang 5. Dia tidak pernah berusaha memperbaiki kesalahan Mereka yang sedang mempermainkan perasaanku Bisa dikenali melalui sikapnya ketika melakukan kesalahan Kalau pacarmu tidak pernah mau Terusaha untuk memperbaiki kesalahan Dan membiarkannya begitu saja Berarti sudah pasti dia tidak serius sama kamu Sebab seorang yang benar mencintaimu Tidak akan tega membiarkan kamu Terus terluka dan merasa gak nyaman Dengan kesalahannya 6. Kamu terlalu banyak berkorban Sekalipun kamu ikhlas melakukan banyak pengorbanan Demi hubungan tetap saja Hal ini tidak bisa dibiarkan Kamu dan dia bisa-bisa menciptakan hubungan yang tidak sehat Karena perasaan yang terlalu tidak seimbang Jika pasangan rumah bodoh dan cuek Melihat kamu terus berkorban Ini juga menandakan mereka tidak kagian dengan keadaanmu 7. Permasalahan selalu selesai tanpa solusi Setiap kemudian dia menghadapi pertenkaran Tidak pernah ada solusi yang bikin keadaan jadi membaik Hal hasil masalah yang terjadi Selalu berakhir dengan ending yang tidak jelas Tidak ada usaha pengetaian Atau rasa menyesal Untuk memperbaiki keadaan dari dia Sehingga masalah lama terus kembali terulang Dan membuat hubunganmu jadi melelahkan 8. Tidak ada percakapan yang mendalam Dia selalu menghindari berbicara Tentang hal-hal yang ingin dirimu lakukan Dengan dia di masa depan Dan sebaliknya dia hanya ingin bersenang-senang denganmu Dia lebih suka obrolan ringan dan godaan Daripada melakukan salah satu percakapan Untuk mengenalku lebih banyak 9. Mereka mencarimu hanya saat membutuhkan Misalnya saat mereka sedih dan butuh hiburan Atau mereka terdesak saat tidak ada siapapun Yang bisa mereka minta bantuannya Masakan yang seperti ini jelas banget tidak serius Menjalani hubungan Bisa jadi cintamu bukan hanya dipermainkan Tapi juga cuma dimanfaatkan 10. Dia tak memberimu banyak waktu Berbeda dengan tempatan kekasih yang selalu menyempatkan Berbagai kesempatan untuk bersama Cowok yang cuma mempermainkan perasaanmu Malah bersikap sebaliknya Mereka gak punya banyak waktu buat kalian Menurutnya waktu bersama orang lain Lebih penting daripada bareng kamu Oke sobat, telah tadi 10 tanda Perasaanmu dipermainkan cowok Jika kamu menemukan beberapa tanda tadi Jangan diberikan hatimu ke sembarang orang dengan mudah Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum Dan nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa